Hai teman-teman semoga ada hitung pas Sain Ipa, seru Seru banget, tari magic Magic-magic lah Atau-tau kan yang bukan ngitung tapi main Seru dong Seru ya Tapi kalau kayak Sain sendiri, kalau orang-orang memperjalanan hidup saya Sejak kecil saya ingin tersendungan untuk mengemari dunia pendidikan Kalau pas sekolah boleh menelidikan Mendalami dulu Terus waktu milih kampus, kampus saya kegeluan Jadi waktu jaman saya kan ngapain jadi buru Saya kok orangnya kayak gini Pak, senang ajar Jadi kalau ngajar gini senang Pak, ketemu orang, bikin riset, penelitian nulis Kelambilan dari publika juga saya, tulis di Tuhan Kang Salih Di publik hikmat, di opini, di berkisah, dan tulis ke video Jadi seluruh itu jalan sendiri Pak Gitu Pak, ini cara mengungkannya, Bapak saya sampai sekitulah coba menggantung Ini nanti kali paling kompres, ada waktu selisih Pak Kita langsung mencenderungan kita kemana Kan ada orang yang diberi saya Pak, nggak bisa Pak Saya perajaran editor Pak Di depan meja yang punya Pak Tiap-tiap dikit-tiap 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 dikit Apa ya? Gak apa-apa ya? Tapi disuruh kayak begini, Bu Saya kan ke prosor, datang melatih buru-buru Itu pandai hari-hari malam, kenceng aja Pak Ibu Tapi kata kunci kan kembali ke dia, tapi kan jalan-jalan Ada value Saya misalnya lihat kayak Mas Wiki Darmawan yang sempat ketemu terakhir Kalau zaman dulu mungkin saya yang boleh bermain musik saja Tapi kalau sekarang, kayaknya tidak deh Musik bukan sesuatu yang kaya musik yang kita kenal, dapat keluar, tidak deh Sudah mulai value naik Saya ingin kemudian menceritakan musik-musik yang lebih religi Menggugah kesadaran orang tersebut keluar Kemudian menceritakan pokoknya musik yang di Indonesia yang punya khas adekan orang-orang Dari hidupan Acaranya menarik, ini baru pertama kali saya ikut Saya bisa ambil poinnya bahwa pengajaran anak itu tidak hanya tentang Kalau kita misi raga dulu, tapi jiwa juga harus misi Ya selain makan yang tradisi, terutama jiwanya juga harus misi juga Dari hasil yang tadi saya pegangkan, cukup bagus buat Amal usaha kita untuk Berarti memang ada Dalam pembelajaran berubah Yang kita dapat menemukan Ya mudah-mudahan sih Dari kegiatan ini tidak berarti sampai di sini sih Kepengennya lagi ada lagi ya Iya, ada orang-orang lagi Iya, ada informasi Ada informasi lagi Iya, gitu Karena ini pengalaman pertama ya Menceritakan seorang ibu Dia banyak dapat pengalaman baru Lebih bisa mengahamin anak juga Mengajak belajar juga baik seperti apa Itu kemudian ada sedikit masukan lah untuk kita Orang tua kalau kepengen anaknya bisa Benalar gitu kan Jadi kita orang tua juga harus mengimbangi mereka Jadi harus mengimbangi mereka Buat ternyata ya Kalau kita berharap anak kita pintar Orang tua juga harus pintar Jadi begitu ada iklan di Republikan Fund saya langsung saya gitu daftar ke Mbak Mimi Kalau saya ngajak anak saya Kalau lihat dari judulnya aja Udah kayaknya lebih menarik gitu Untuk anak saya untuk mempelajari matematika ke depan Ya terbuka lah ya Bicunya menghadapi anak itu Gak bisa hanya anak itu harus pintar Bukan juga kayak gitu Kalau tadi ya Menurut yang tadi Pak Asep Ya kita juga harus menggali jiwanya anak Malunya kemana gitu kan Kebetulan anak saya agak malu Jadi dia mungkin kenal dengan orang dari daerah lain Kita dari Jakarta Barat Ketemuan anak Jakarta Selatan Terus ketemu juga dengan ilmu baru Yang dia tidak dapat di sekolah Karena kan kebetulan sekolahnya negeri Sekolah negeri yang hampir-hampir tidak ada praktek gitu loh Tidak ada praktek Jadi anak cuma diajarkan materi Tapi tanpa mereka tahu Tadi dikenalkan dengan alat-alat Ya agak ini juga Agak surprise lah Kaget Lebih semangat Sepihak imennya Jadi bikin kaget ya gitu Kayak gak kebayang Sepihak imennya gitu Terima kasih Terima kasih Insya Allah kita akan mengajarkan lebih banyak lagi Kita semua ikutan fun science See ya lho Selamat menikmati